Hai teman-teman, jumpa lagi bareng kita di Items, informasi ke teman-teman milenial. Masih bersama aku, Afidiat Moko, dan aku Ayunda Tayah, tentunya di Mata Millenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Gak kerasa ya, Tay, sebentar lagi tuh kita akan merayakan tahun baru Imlet. Betul banget. Tapi kali ini kita akan membahas CEO-nya, bukan Imlet-nya. Karena memang kita ketahui bersama ya, ketika tahun baru Imlet itu biasanya orang-orang Tionghoa itu langsung mencari CEO berdasarkan kelahiran mereka. Supaya mereka tuh tahu keberuntungan mereka tuh di tahun ini tuh seperti apa. Betul banget. Bahkan keluarga aku juga masih, Kak, suka searching-searching itu. Masih seperti itu ya. Kalau boleh tahu kamu CEO-nya apa, Tay? Aku ular. Kalau Kak Alfi apa nih? Kalau aku tadi baca, aku anjing ternyata. Oke, kita bisa saling bacain ya nanti. Iya, betul banget. Dan untuk kalian yang belum tahu, CEO itu adalah 12 hewan yang mewakili tahun, bulan, dan jam tertentu dalam astrologi Tionghoa. Dan penetapan 12 tahun ini berdasarkan pembulatan 11,85 tahun masa revolusi planet Jupiter terhadap matahari. Betul banget. Betul banget. Dan secara harfiah, CEO ini diambil dari dialek yaitu Hokkien CEO. Sedangkan secara tradisi, CEO ini berkaitan dengan cabang bumi berdasarkan urutan dan juga sifatnya. Seperti kayu, api, bumi, logam, dan juga air yang merupakan lima elemen alam. Oke. Nah, kita langsung bahas ya CEO-nya itu ada apa aja. Ini adalah CEO-nya yang mungkin kamu belum tahu ya kita share bareng. Nah, pertama ini ada CEO-tikus. Jadi, untuk kalian yang mungkin lahir tahun 1996, 2008, dan 2020, kemungkinan besar kalian adalah CEO-tikus. Biasanya orang yang CEO-tikus ini itu sangat menonjol. Karena mereka itu cerdas, terus juga cepat, cerdik, dan juga menarik. Nah, orang-orang CEO-tikus ini suka sekali berkumpul sama teman-temannya. Nah, tapi mereka juga memiliki beberapa kelemahan ya. Seperti mudah merasa cemas, gelisah, mudah tersinggung, dan sering bertingkah aneh, dan juga mereka terkenal boros. Semoga teman-teman nggak gitu ya. Kan ada kelebihan kekurangan. Kemudian ada CEO Kerbau yang lahir mungkin tahun 1997, 2009, dan 2021. Berarti tahun ini adalah tahun Kerbau. Nah, mereka yang bersio Kerbau dianggap memiliki kepribadian yang teguh dengan pendapatnya. Selain itu, mereka juga mudah berterus terang tanpa bertele-tele dan cenderung keras kepala. Oke, berarti orangnya to the point banget ini. Iya, betul. Kemudian ada CEO Harimau atau Macan yang lahir pada tahun 1998 dan 2010. Mereka memiliki sifat yang dikenal pemberani dan mandiri. Selain itu, mereka juga biasanya memiliki pemikiran yang dalam dan berani dalam bertindak. Wih, keren. Seperti hewan harimau ya pada umumnya pemberani. Dan kemudian ada CEO Kelinci tahun 1999 dan 2011. CEO ini terkenal dengan orang yang teliti, lemah lembut, serta waspada. Kelinci ini identik dengan tipikal yang berhati-hati, namun sangat ambisius dalam mengejar tujuan mereka. Nah, kemudian ada CEO Naga di tahun 2000 dan 2012. CEO ini memiliki sifat yang kuat, percaya diri, antusias, dan juga mandiri. Kemudian ada CEO Ular. Ini untuk kalian yang lahir tahun 2001 dan 2013. Berarti Taya nih. Betul. Mereka memiliki pemikiran yang kompleks, serta rela mengorbankan diri untuk membela apa yang dianggapnya benar. Benar gak, Taya? Amin aja. Amin aja. Kan yang baik-baik kita aminin ya. Oke, itu tadi baru enam ya. Baru enam. Lanjutkan enam lagi. Yang pertama ada CEO Kuda, bagi kalian lahir di tahun 1990, 2002, dan juga 2014. CEO Kuda ini identik dengan kegigihan mereka dalam mengejar mimpi. Dan juga CEO Kuda ini mendambakan kebahagiaan sebagai tujuan kehidupan mereka dibandingkan kekayaan dan juga ketenaran. Selanjutnya ada CEO Kambing, bagi kalian yang lahir di tahun 1991, 2003, dan juga 2015. Mereka memiliki karakteristik ini ramah, tekun, tenang, dan juga kreatif. Selanjutnya ada CEO Monyet, yang lahir di tahun 1992, 2004, dan juga 2016. Jadi sebenarnya seperti monyet itu sendiri, orang dengan CEO Monyet ini memiliki banyak akal, penuh semangat, cerdas, pandai bergaul, tapi juga pandai melawan. Selain itu, orang yang bersio monyet juga bijaksana, jujur, dan juga ulet dalam menghadapi hidup. Selanjutnya ada CEO Ayam, bagi kalian yang lahir di tahun 1993, 2005, dan juga 2017. Mereka adalah tipikal orang yang serius dalam pekerjaannya. Selain itu, mereka juga pemberani, percaya diri, dan juga tegas serta lugas dalam tindakan mereka. Selanjutnya ada CEO-nya Kak Alvia, yaitu CEO Anjing ya tadi, bagi yang lahir di tahun 1994, 2006, dan juga 2018. Mereka yang bersio anjing ini, terkenal dengan sifatnya yang loyal. Mungkin bisa dipastikan sendiri loyal gak? Oh ya, aku ada orang yang sangat loyal, mereka sahabat yang baik juga. Betul, jadi memang loyal ini karena mereka selalu mengedepankan perasaan dan juga logika. Dan benar kata Kak Alvi, CEO anjing ini terkenal sebagai sahabat sejati atau mitra yang bisa diandalkan. Selanjutnya yang terakhir ada CEO Babi, yang lahir di tahun 1995, 2007, dan juga 2019. Yang terlahir sebagai CEO Babi merupakan orang yang sederhana dan juga bertanggung jawab. Hewan babi juga diberkahi dengan segala keberuntungan dalam hidupnya. Wow, yang baik-baik harus diaminkan dan mungkin kekurangannya perlu diwaspadai ya, sebaik itu tidak terjadi. Betul, karena memang CEO ini sering sekali diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kita bisa mengambil manfaatnya ya. Dan mungkin yang jelek-jeleknya itu bisa kita antisipasi. Betul banget. Dan memang ya, untuk orang-orang yang mempercayai CEO, mereka ini juga menggunakan CEO untuk memprediksi keberuntungan mereka. Kadang juga mereka menggunakan untuk menentukan jodoh mereka, terus juga karir mereka, kelahiran anak, kesehatan, dan juga masih banyak lagi. Ini menarik banget sih. Tapi memang untuk dibaca menurut aku lumayan seru sih, karena kan kalau ada hal-hal baik pasti kita jadi semangat ya dalam menjalani keseharian. Dan ngomongin soal CEO, tadi Kak Alvi sempat mention CEO tahun ini yaitu CEO Kerbau. Jadi menurut kepercayaan Tionghoa, pada tanggal 12 Februari merupakan perayaan Imlek di tahun 2021 yang menandakan tahun baru dengan simbol Kerbau Logam. Jadi ada logamnya juga. Menurut ahli Feng Shui dan juga astrologi, meramalkan bahwa tahun Kerbau Logam akan membawa kemajuan karir, kesuksesan berbisnis, kesejahteraan, dan juga kebaikan untuk tidak hanya CEO Kerbau aja, tapi untuk semua CEO. Dan sama seperti tahun 2020 kemarin, tikus masih berelemen logam untuk tahun ini. Oke, nah itu dia ya ke-12 CEO yang kita udah sebutkan. Kira-kira teman-teman punya CEO apa nih? Iya, dan jangan-jangan kalian bisa memperifikasi ya dari sifat-sifat tadi, oh iya aku juga kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas yang mungkin lebih umum ya. Lebih spesifik kali ya, karena kan ke bulan kan. Bulan, oke. Kira-kira ada zodiac apa? Jangan kemana-mana, tetap di Items. Informasi ke teman-teman milenial. Terima kasih telah menonton!